Intro Lebih dari 10 para pedagang kaki lima yang kesehariannya berdagang di tanah perusahaan jawatan kereta api, desa Sutawangi, kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, sudah 2 hari harus berpindah tempat dari semula. Dengan alasan alih fungsi dan penataan kota, mereka harus berpindah dan difasilitasi pemerintah desa membangun 10 los dengan biaya 3 hingga 3,5 juta dan DP 1,5 juta. Namun bagi para pedagang yang akan menempati di atas tanah PJKA hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari perusahaan tersebut yang bergerak di bidang perkereta apian. Bahkan pihak Pemdes tempat belum mengetahui jumlah kios yang akan dibangun dekat alun-alun kota Jatiwangi ini. Pemerintah desa akan melakukan rapat dengan para pedagang pada kamis sore ini membahas kisaran biaya yang dibebankan kepada para pedagang. Para pedagang berharap biaya yang ditekankan tidak terlalu memberatkan sehingga mereka bisa berdagang seperti sediakala. Pemerintah desa yang dihajukan oleh pemerintah desa bagaimana? Itu pakai rapat juga. Sementara yang sudah dilontarkan harga berapa per kios? Ya untuk pertama kita mencari solusi untuk para pedagang kecil kaki lima. dikarenakan di depan kami ini mereka berdagang di atas lahan PJKA yang ternyata sudah dibebaskan. Dialifungsikan dan nantinya ke depannya mungkin jadi kios-kios juga untuk penataan, lata ruang pemerintahan desa Sotawangi. Alternatif kita ambil posisi untuk para pedagang kecil ditarik ke lahan asli milik desa A yang nantinya para pedagang kecil tersebut dibankan untuk membangun dengan biaya 3 juta. Dari Majalengka, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata!